Ada ibu-ibu yang menjelang nikah, tertarik sama seorang ikhwan, disangkanya bekal bahagia. Ternyata sangat bahagia, karena ikhwannya kuat iman. Tapi kalau suaminya kurang iman, ya rada susah. Karena orang yang kurangi iman itu, dia tidak akan berbanding lurus dengan akhlaknya. Makin kuat iman, makin mulia akhlaknya. Itu rumusnya begitu. Ilmu, menguatkan iman, iman makin baik, akhlak makin mulia. Contoh tadi, kalau orang sudah yakin Allah maha melihat, pasti susah maksiat. Kita maksiat itu karena tidak yakin Allah maha melihat, benar? Kalau yakin Allah maha mendengar, susah bicara. Kecuali fal yakul khairan, awliya smut, berkata baik atau diam. Kalau orang yakin kepada Allah, tidak akan cemas tentang rejeki. Karena tahu rejeki semuanya milik Allah. Dalam kekuasaan Allah yang membagikan hanya Allah. Kapan datangnya, berapa jumlahnya, di mana tempatnya. Allah yang ngatur rejeki. Kita ikhtiar itu adalah ibadah. Dikasih berapa saja tidak ada masalah. Mau disempitkan terserah Allah. Dilapangkan syukur, disempitkan sabar, diambil ridho. Lihat orang lain dapat rejeki, doakan. Bukannya iri. Tidak ribet. Kalau orang yakin kepada Allah, tidak ribet. Maaf, ilmu yang bulan lalu, ciri kurang iman, Di antaranya ada berapa? Tiga. Supaya gampang lah. Saya jadi kotor hati ya. Nanya terus pada diam, kan jadi kotor. Jadi mendingan saya tanya sendiri, jawab sendiri. Dan saya tidak boleh menyusahkan jamaah. Benar. Saya harus berbaik sangka. Ini pasti rendah hati nih. Udah tahu, tapi gak mau kelihatan. Walaupun terselip, ini makanya belum tahu. Ini pengajian lalu. Ciri orang imannya kurang, ada tiga di antaranya. Satu, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Belum dapat jodoh, cemas. Wajar, tapi kalau terus menerus cemas, jadi kurang. Harusnya bagaimana tentang jodoh, ya yang ngatur jodohkan Allah. Gak ada, tapi saya kurang cakep. Kalau yang nikah cuma yang cakep, kita gak ada jodohnya, ya kan? Sesuka Allah, siapa ditakdirkan nikah dengan siapa? Kalau orang kurang yakin ke Allah, cemas dengan yang belum terjadi. Yang kedua, sedih, kecewa dengan yang sudah terjadi. Jadi terbelenggu terus oleh yang lalu. Tidak bisa move on. Dan yang ketiga, yang sekarang capek, ribet. Kalau ibu-ibu namanya mba ribet, suaminya mas ruwet. Semuanya jadi masalah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, rewel saja. Jadi masalah, komplain terus. Ngomongnya gak pernah enak. Nanyanya nyelek, ngejawabnya nyesek. Pernah dengar tidak orang yang ribet aja hidupnya tuh. Dari bangun tidur, kayak belah nih kepala. Bohong. Kalau belah dia gak ngomong. Pernah dengar tidak ada orang yang ngomel, komplain. Gak pernah nyaman nih. Pernah dengar tidak. Jelas suaranya. Jelas suara sendiri. Suara siapa lagi yang paling jelas di telinga kita? Itu teh ciri kurang iman. Emang kalau imannya kuat bagaimana? Enjoy saja. Enak. Tenang. Dipuji, syukur. Dicaci, ya syukur. Loh dicaci kok syukur? Karena cacian orang cetek dibanding kehinaan kita yang aslinya. Paling disebut sebanyak omong. Dia tidak tahu. Kita banyak hutang, banyak cicilan, banyak air, banyak ketombe, banyak bekas bisul. Banyak sekali yang tidak diketahui orang. Benar? Udah nyobain belum dihina? Saya udah. Dihina rame-rame. Yang menghinanya juga ada yang datang sekarang. Gak apa-apa. Ada uang, Alhamdulillah. Allah ngasih ladang amal. Disempitkan, ya Alhamdulillah. Gak apa-apa. Semua rejeki milik Allah. Allah udah tahu keperluan kita. Lagi disempitkan. Lagi dapat pahala sahabat. Gak ada komplain. Waduh, ini bisnis sekarang lagi rugi nih. Untung jadi dikit. Namanya juga untung. Biasanya untung 10 juta. Sekarang jadi 5 juta. Bukan rugi. Emang segitu sekarang dikasihnya. Jangan menganggap rencana itu pasti untung. Enggak. Sesuka Allah aja. Kapan dibuka. Kapan ditahan. Kapan diambil. Udah gini. Sekarang mantap. Tabungan habis. Jadi manset. Tahu manset? Makan aset. Ya. Jual ini, jual ini. Jual aja. Gak apa-apa. Dulu juga lahir. Gak bawa apa-apa. Mati juga gak apa-apa. Gak bawa apa-apa. Betul tidak? Ngalir saja. Yang penting dapat pahala sabar. Jangan sampai duit gak dapat. Pahala gak dapat. Biar baru di PH kan nih wajahnya nih. Ah gimana dong. Ada Allah. Tenang. Kalau orang kuat iman. Ingat yang akan datang. Ataubah ayat 51 ini ngulang dikit ya. Bagaimana yang akan terjadi. Yang akan terjadi tuh. Yang akan datang tuh. Belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Dan kalaupun terjadi. Yang kita cemaskan. Ya gak apa-apa. Terserah Allah. Kita ini milik Allah. Yang penting Allah ridho. Selesai. Gak harus sesuai dengan keinginan. Gimana kalau saya. Belum nikah. Sampai tua. Ya gak tau ya. Maaf. Maksudnya. Saya gak mau. Saya gak minat ya. Bukan begitu ah. Ya tuh gak apa-apa. Kalau takdirnya gak ada jodoh. Belum dikasih jodoh. Maksudnya. Tetap niat. Tetap doa. Tetap minta. Kalau sampai meninggal gak ada. Gimana coba ah. Kalau saya meninggal nanti. Pasti dikubur lah insya Allah ya. Tenang ya. Allah ngasih pahala sabar. Teman-teman udah pada nikah. Ini udah punya anak. Misalkan ada yang belum. Jalanin saja hidup ini. Suka-suka Allah. Benar. Yang penting Allah ridha. Ada yang mulia karena ngurus keluarga. Ada yang mulia karena ngurus anak. Ada yang mulia karena ridha dengan takdir Allah. Baca surat At-Tawbah ayat 51. Kul layu syibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa'alallahi faliyatawakalil mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maulak kami. Pelindung kami. Dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Ayo sempurnakan niat. Sempurnakan ihtiar sebagai ibadah. Sempurnakan doanya. Sempurnakan tawakal. Terserah Allah mau diapain aja diri kita. Terserah Allah yang mahat tahu yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Halo? Kalau orang kuat iman mah gak ada masalah. Gimana kalau saya terbunuh? Ya kalau udah waktunya meninggal, ya meninggal. Gak apa-apa kita meninggal. Dan gak mungkin gak meninggal. Kenapa jadi pada melonggo beginin? Gak apa-apa kita harus di